Oke guys, makasih udah balik lagi ke channel gue Kenalin nama gue Filly, gue pemilik dari channel Lazy Sixter ini, dan kali ini Seperti di judulnya, gue ingin membandingkan Dua loose powder yang lagi hit banget Di dunia Instagram Maupun dunia per-YouTube-an, yaitu BLP Loose Powder dengan Dear Me Aerie Loose Powder Bagaimana pendapat aku tentang Kedua loose powder ini, tonton aja Videonya sampai akhir Ini aku sudah pakai Makeup-makeupnya, I mean like Foundation aku udah pakai, terus concealer Aku udah pakai, makeup bagian mata juga 70% sudah selesai Tinggal lipstick, dan aku juga udah pakai bronzer Cream, dan kali ini aku akan set Dengan powder, yang pertama aku akan Pakai dari BLP, ini ada di Shape Medium Beige, aku akan pakai Untuk nge-set di sebelah sini Dan nanti di sebelah sini adalah Dear Me, kemasan BLP itu Kayak gini, simple Tapi bener-bener eye-catching banget Di sini ada bacaan BLP Beauty.com Websitenya dia Terus di sini ada bacaan Be Adored Terus di sisi lainnya ada bacaan Face Powder by Lizzy Parra Di belakangnya ada Ingredients Ada Expired Date-nya juga Kalau misalnya kalian concern dengan Ingredients Kalian bisa Capture Screen Dan kalian cek sendiri apakah ada Ingredients yang tidak cocok dengan kalian Netonya ada 10 gram Aku akan buka Sebenarnya ini bukan pertama kali aku pakai Jadi ini sudah pernah aku pakai Tapi aku masih tetap simpan kotaknya untuk review kali ini Terus dalamnya kayak gini Oke ini sudah agak kotor Karena memang aku udah pakai ya Terus kayak gini Bakalnya Mungkin sebagian dari teman-teman juga udah tahu sih Ada puffnya Ini puffnya enak banget Menggunakan puff ini Cocok banget untuk dua jari Kayak gitu Dan yang paling aku suka Dia ada kayak filternya kayak gitu Jadi powdernya disini Terus tempat puffnya ada disini Jadi kalau misalnya kita buka Itu gak langsung Piyar gitu loh Abunya gitu Kok abunya serbuknya Kayak gitu Oke ini aku ada di warna medium beige Which is ini agak sedikit yellow Jadi aku akan pakai untuk set Atau untuk baking Di sebelah kiri Di sebelah kiri aku Atau di sebelah kanan kalian Itu dalamnya tuh Kayak ada penyaringnya gitu Kayak ada filter gitu Jadi kita ngambilnya kayak gini Ini yang aku paling suka dari beauty I mean BLP beauty Terus aku akan bake semuanya Di sebelah kiri sini Dengan powder dari BLP Terus yang di sebelah sini Aku akan pakai dari Dear Me Dear Me itu datang dengan Pocket kayak gini I mean dengan packaging kayak gini Ini ada bacaan Welcome to Dear Me Sport Aku rasa kalau misalnya Kita beli lip creamnya Si Dear Me juga pakai Paket gitu Di dalamnya ada Kemasan kayak gini Bedaknya si Dear Me Terus disini ada kayak What is this? Kayak Sebuah Ingredients card No? I mean like Q-Cards No juga Aku gak tau ini sebutnya apa Jadi disini juga ada Tata cara penggunaan Si loose powder Dari Dear Me ini Dari kemasannya Kalau pertama kali datang Itu kayak kecil Dia lebih kecil daripada Kotaknya BLP Lebih kecil kan Lebih gedean si BLP Ini dibandingkan Dear Me Tapi Isinya sama aja Yaitu 10 gram Jadi kemasan Dan Dear Me Dia mirip-mirip kecil daripada Dia mirip-mirip ke BLP Cuman Masih ada bedanya Dikit lah Gitu loh Airy loose powder By Dear Me Terus Di sebelah sini Terus di sebelah sini Ada claim dari powder ini Ini yang dalam bahasa Indonesia Sempurna dan pori tersamarkan Itu claimnya dia Dan Shakenya ada di sebelah sini Di belakang sini Ada ingredientsnya Seperti biasa Kalian yang concern dengan ingredients Kalian bisa capture screen Layar sekarang Dan kalian bisa cek Ada gak ingredients yang gak cocok dengan kalian Oke Di dalamnya kayak gini Dear Me Kita di BLP Tuh Dia lebih kecil kan Keliatannya Tapi isinya tuh sama Warnanya sama juga Packagingnya Nude-nude kayak gitu Oke Tapi dia gak ada filter Kayak si BLP Dan menurut aku Sponnya juga Kurang nyaman Masih nyaman dan BLP Dan disini Tidak ada bacaan Dear Me Di sponnya Dia datang seperti Kemasan loose powder Pada umumnya Ini aku gak buka Karena kalau aku buka Nanti Kalau aku taruh sponnya Cepet kotor sponnya Jadi aku buka kayak gini aja Karena aku takut Nanti kalau aku Buka silknya itu Aku susah naruh Puffnya itu disini Gitu Dia warnanya itu Justru beda dengan BLP yang medium beige Ini warnanya Agak ada Pinknya di cek Gitu Tuh Aku akan bake Sebelah sini Dengan Airy loose powder Dari Dear Me Oke udah selesai Menurut aku Keduanya hasilnya sama aja Yaitu kayak Powder matte Kayak gitu Tapi gak terlalu matte banget Ini masih satin sih Bagi aku Jadi Aku akan lengkapi lagi Makeup aku Dengan blush Highlighter Dan sebagainya Dan aku akan kembali lagi Untuk kasih pendapat aku Tentang kedua loose powder ini Ingat ini bukan First impression buat aku Keduanya sudah pernah aku pakai Dan Sudah cukup lama juga sih Aku pakai keduanya Dan aku sudah menyimpulkan Apa yang perlu aku sampaikan Tentang kedua loose powder Yang katanya Mereka Aku lupa tadi aku mix Kedua foundation ini Sebagai foundation aku Yaitu Mustika Ratu Dengan LT Pro Karena seingat aku ada yang Beberapa kali request aku Untuk mix kedua foundation ini Dan aku punya cuplikan videonya Bagaimana aku Nge-mix kedua foundation ini Dan aku suka banget Dengan hasilnya Yaitu kayak satin Tapi coveragenya Lumayan untuk di wajah aku Oke ini penampakan Waktu aku menggunakan Campuran dari LT Pro Perfect Cover Blend Dengan Mustika Ratu foundation Yang matte Ini adalah Tiga tetes LT Pro Perfect Cover Blend Dengan dua Pump Mustika Ratu foundation Ini perbandingannya Kulit wajah aku Yang pakai Dengan yang tidak pakai Foundation Oke ini aku Makeupnya sudah selesai Menurut aku memang Kedua loose powder ini Gak ada bedanya I mean like Sama aja sih Hasilnya di wajah kita Keduanya sama-sama bagus Tapi ya jelas Memang dengan isu Yang belakangan ini Bahwa Dear Me mencontek DLP untuk loose powder Memang sedikit mengganggu ya Karena menurut aku sendiri Ide itu mahal harganya Dan seorang business development Atau product development Untuk menciptakan Suatu karyanya Terutama di bidang kecantikan Produk-produk kecantikan Itu bukannya gampang gitu Kalau misalnya ada yang Kucuk-kucuk ngopi Kucuk-kucuk Plagiat Bukan terinspirasi Kesel juga sih Kalau jadi product development Dari brand itu sendiri Tapi menurut aku Keduanya sama aja Dan kalau misalnya Aku cek di kemasan Juga keduanya diproduksi Di company yang sama Yaitu LF Beauty Jadi Itu kenapa Hasilnya Kayak Sama aja sih Sulit banget dibedakan gitu loh Selain warna Sama harga Kalau misalnya aku lihat Di packagingnya Ada yang unik dari Ingredientsnya si Dear Me Perbedaan Dear Me dengan BLP adalah Di ingredients Dear Me Ada Tokoperil Asetat Sementara Di BLP Nggak ada Nih Kalian bisa capture screen Dan kalian cek sendiri Di Dear Me itu Ada kelebihan Satu ingredients Yaitu Tokoperil Asetat Dan selaku cek-cek Tokoperil Asetat itu adalah Bagian dari vitamin Yang bagus banget Untuk Melindungi kulit wajah kita Dari paparan sinar matahari Untuk lengkapnya Aku akan Kilasin Hasil googlan aku Tentang Tokoperil Asetat ini Ini dia Salah satu link Yang aku dapetkan Dari Nextskin.co.id Tentang Tokoperil Asetat Itu bagian dari Vitamin E juga Dan manfaatnya Untuk kulit banyak banget Menjaga kelembapan Dan juga Mencegah penuhan dini Linknya ada di description box Disclaimer Kedua produk ini adalah Aku beli dengan Duit aku sendiri Dengan uang aku sendiri Jadi aku tidak ingin Meninggikan satu produk Dan menjatuhkan produk yang lainnya Enggak Ini berdasarkan pengalaman pribadi Aku minta maaf banget Aku gak bisa memilih Antara Dear Me Dengan BLP Loose Powder Karena menurut aku Keduanya sama-sama bagus Cuma bedanya Di Dear Me Ada Tokopropil Asetat Sementara di BLP Enggak Dan BLP Harganya lebih mahal Sedikit dibandingkan Dear Me Cukup sekian yang bisa Aku sampaikan Semoga bisa Menginspirasi kalian Jangan lupa untuk Subscribe channel aku Kalau misalnya kalian Belum subscribe Supaya di video berikutnya Kita bisa jumpa lagi Follow instagram aku Di Evelicia Underscore Lazy Sister Dan kalian boleh Cek description box Untuk informasi-informasi Tambahan lagi Jangan lupa juga untuk Klik like video ini Unlike juga boleh Comment juga boleh Terserah itu untuk Membangun channel gue Last but not least Keep fashion, keep beauty And stay confident Salam Lazy Sister Dan sampai jumpa Di video berikutnya God bless you all Bye bye Sub indo by broth3rmax